Siasat Sri Mulyani Agar RI Tak Bangkrut Kita akan terus merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat. Dikutip dari APBN kita, utang pemerintah RI sudah tembus 7.000 triliun rupiah di akhir Februari 2022. Data per 28 Februari menyebut utang negara tercatat sebesar 7.014,58 triliun rupiah. Kendati begitu, pemerintah menyebut posisi utang ini masih terjaga dalam batas aman dan wajar serta terkendali. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menyebut rasio utang terhadap PDBRI masih lebih kecil, baik dibandingkan dengan negara ASEAN, G20, maupun negara di seluruh dunia. Meski begitu, bendahara negara ini tetap mewaspadai lonjakan utang Indonesia. Gagal bayarnya Sri Lanka pun menjadi sorotan Sri Mulyani. Asal tahu saja, Sri Lanka mengumumkan bakal gagal membayar utang luar negeri 51 miliar dolar AS, atau setara dengan 732 triliun rupiah. Gagal bayar diumumkan sebagai langkah terakhir setelah Sri Lanka kehabisan devisa untuk mengimpor barang pokok yang dibutuhkan masyarakat. Lantas, bagaimana siasat Sri Mulyani agar RI tak gagal bayar seperti Sri Lanka? Sri Mulyani mengatakan bahwa hal ini harus tetap dijaga secara hati-hati dan mengaku akan terus mengelola utang secara pruden. Dia menambahkan akan melihat tekanan seluruh dunia ke negara-negara yang akan meningkat, seperti salah satu negara yaitu Sri Lanka, dan akan melihat sisi bagaimana dalam menjaga porsi utang. Dia akan menghitung atau mengkalkulasi jumlah, tenor, dan komposisi mata uang dari penarikan utang lewat penerbitan obligasi pemerintah. Beberapa langkah pengelolaan utang secara pruden pun sudah disiapkan, baik untuk tahun ini dan tahun depan. Langkah ini disiapkan untuk mencapai target konsolidasi fiskal menekan defisit di bawah 3% pada 2023. Lalu, apa yang dilakukan di tahun 2022 ini? Di tahun 2022, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini lebih dulu mengoptimalisasi saldo anggaran lebih atau SAL dari sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun 2021. Selain itu, memanfaatkan skema kerjasama berbagi beban atau burdan sharing dengan Bank Indonesia atau BI. Skema tanggung renteng itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB-1 dan SKB-3 yang masih berlanjut hingga tahun 2022. Sampai Februari 2022, BI telah membeli surat utang pemerintah Rp8,76 triliun berdasarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB-1 dengan rincian pembelian sun Rp6,06 triliun dan SBSN Rp2,70 triliun. Lewat skema-skema tersebut, penarikan utang pemerintah sudah susut sekitar Rp100 triliun pada Maret 2022 dari target semula. Sebelumnya, penarikan utang juga sudah turun 66,1% pada Februari 2022. Realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang di bulan itu sebesar Rp92,9 triliun atau 9,5% dari target APBN Rp973,6 triliun. Pembiayaan menyusu Rp273,8 triliun di Februari tahun 2021. Secara lebih rinci penerbitan surat berharga negara atau SBN NATO hingga Februari 2022 sebesar Rp67,7 triliun atau 6,8% dari target Rp991,3 triliun. Penerbitannya minus 75,1% dari Rp271,4 triliun di Februari 2021. Lalu pinjaman itu mencapai Rp25,2 triliun atau tumbuh 954,4%. Menyusutnya pembiayaan utang berdampak positif kepada posisi imbal hasil atau yield di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Terima kasih telah menonton!